Intro Jakobu Silaban, pengacara yang tersangkut kasus pencemaran nama baik terhadap Waka Polna Kepri, Prigjen Polian Fitri kembali disedangkan di pengadilan negeri Batam. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Reni Pitua Ambarita, terdakwa Jakobu Silaban hadir di persidangan didampingi oleh penasehat hukumnya serta Jaksa Penuntut Umum, Samuel Pangaribuan. Dalam amar tuntutannya, JPU Samuel mengatakan bahwa atas perbuatannya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Samuel menyebutkan, akibat perbuatannya terdakwa telah mencemarkan nama baik Waka Polna Kepri, Prigjen Polian Fitri sehingga tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari segala jaratan hukum. Perubahan atas Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2018 Samuel menambahkan, selain hukuman penjara, terdakwa juga dituntut untuk membayar denda sebesar 30 juta rupiah, subsidir 3 bulan kurungan. Terhadap tuntutan JPU, terdakwa didampingi penasehat hukumnya, Rio menyampaikan akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi pada persidangan yang akan datang. Dari Batam, Kapulauan Riau, Pascal Rieng Hepat melaporkan.